Meski waktu pendaftaran menipis, Partai Buruh menyatakan tetap berkomitmen untuk mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Ketua tim Pilkada Pusat Partai Buruh, Said Salahuddin menegaskan komitmen Partai Buruh untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta hingga akhir. Meski waktu menipis dan peluangnya sudah sangat kecil, Partai Buruh menyatakan pantang menyerah. Partai Buruh juga mengaku berjanji tidak akan bergabung dengan koalisi manapun sebab sosok yang diusung Partai Buruh merupakan aspirasi dari akar rumput yang tidak bisa diganti untuk kepentingan manapun. Partai Buruh tidak terikat oleh koalisi-koalisi tertentu. Misal ada koalisi KIM, KIM++ koalisi apalah yang barangkali di luar KIM itu ada PDIP enggak. Partai Buruh tidak terikat dan tidak bisa diikat oleh Partai Politik manapun. Sehingga ketika kami mendukung itu bukan karena KIM-nya, bukan karena KIM++-nya, karena PDIP-nya, tidak. Tapi karena adanya aspirasi. Sejak awal, satu menit setelah putusan MK dibacakan, sidang masih berlangsung, Partai Buruh sudah langsung membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan. Jadi yang sebelumnya salah sekali enggak pernah kami bangun. Jadi kami baru mulai berkomunikasi setelah putusan MK, karena kami merasakan ada upaya penjegaran, ya, dengan cara-cara politik yang tidak sehat terhadap beliau. Simpati itulah yang muncul di Partai Buruh selain memang ada dukungan kuat dari bawah, dari pabrik-pabrik, dari rakyat-rakyat di bawah terhadap Pak Anies. Sampai detik ini, Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anies Baswedan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.